selamat menikmati jadi begini seperti biasa koko dapat masukan nih dapat ya semacam permintaan pertanyaan lah dari teman-teman koko pada ngeluh ya ternyata di bulan puasa ya iya tuh mereka ngeluh kenapa ya kok di bulan puasa pengeluaran saya malah nambah ya bukannya berkurang padahal logikanya kan saya tidak makan siang saya sarapan sahur di rumah setelah itu saya buka dan tidak ada makan siang seharusnya pengeluaran untuk makan siang kan kalau ditabung ya bisa wah tapi kenapa ya pengeluaran di bulan puasa itu sangat besar sekali apa ya kok pertanyaannya bagus sih tapi koko juga susah menjelaskannya karena kadang-kadang koko juga merasakan hal seperti itu tapi yang pertama gini teman-teman teman-teman sadar gak sih di bulan puasa itu biasanya kita menghabiskan pengeluaran itu di saat berbuka puasa ya memang gak rutin-gak rutin tapi ada beberapa orang yang kadang-kadang itu mereka suka melakukan berbuka puasa dengan teman-temannya teman SD SMP SMA kuliah teman kerja teman tongkrongan teman ini dan banyak teman-teman lainnya dari organisasi manapun ya kan secara tidak langsung pengeluaran-pengeluaran itu akan menumpuk dikit-dikit lama-lama menjadi bukit otomatis ya pastinya pengeluarannya akan berlebih karena di bulan-bulan biasa acara buka bersama itu kan memang tidak ada kan yang ada paling acara last atau dinner tapi itu juga jarang terus yang kedua bulan puasa itu memiliki fenomena unik ya dimana suka ada kata-kata jalan-jalan siang dan jalan-jalan sore walaupun mungkin sederhana tapi untuk beberapa orang yang disebut dengan jalan-jalan siang dan jalan-jalan sore atau menghabiskan waktu itu itu pasti mengeluarkan budget juga yang seharusnya budgetnya tidak ada di bulan biasa di bulan puasa pun ada terus yang terakhir sih ya ini yang paling penting sih biasanya tuh kalau menyebut lebaran ya belanja-belanja baju baru celana baru apapun baru itu sih sebenarnya fenomena yang terjadi di masyarakat kita itu salah satu alasan kenapa di bulan puasa pengeluaran kita akan lebih meningkat dibanding di bulan biasa padahal kalau kita boleh compare terhadap leader kita Rasulullah ya beliau itu sangat sederhana loh bukannya beliau tidak kaya beliau kaya tapi sangat sederhana sekali itu alasannya kita wajib mencontoh beliau kalau Koko Saran kan sih ya namanya juga berpuasa bukan hanya dimaksudkan untuk menahan makan dan minum tapi juga menahan hawa nafsu dan sesuatu hal yang berlebihan itu juga harus ditahan karena itu juga hawa nafsu kadang-kadang Koko juga miris ya dengan istilah lapar mata biasanya tuh ya di puasa-puasa minggu pertama pas sudah mau menjelang waktu ajan maghrib tuh makanan semua dikumpulin di depan meja di depan mata di atas meja gitu terus tau-tau pas beduk ajan maghrib pas waktunya berbuka yang dimakan tuh hanya sedikit itu lapar mata kayak gitu secara tidak langsung itu juga salah satu pengeluaran yang besar banget loh karena kita tuh seperti tergoda kita seperti punya wah ini puasa bukanya enaknya pake apa nih tapi indian hanya dengan minum air putih kurma dan beberapa manisan atau ya gorengan itu cukup jadi kita akan melupakan apa yang tadi kita pikirkan lapar mata ini sih yang menurut kami itu paling bahaya banget dan alhasil makanan-makanan yang dikumpulkan di meja makan itu akan terbuang nah kembali lagi membuang atau menyanyikan sesuatu itu kan juga dosa ya teman-teman sadar gak sih dulu tuh beberapa beberapa hari yang lalu koko pernah nonton tiktok ya adalah seorang ahli ahli nasi lah bahasanya koko selalu sama dia dia tuh pernah menghitung kalau seandainya setiap orang di Indonesia ini menyisarkan satu butir nasi tarahlah di bulan kuasa makan dua atau tiga kali itu artinya dikali 250 juta jiwa kita kehilangan nasi sangat banyak bahkan nasi itu bisa untuk memberi 150 ribu jiwa bayangkan loh hanya satu butir nasi saja pengaruhnya sudah seperti itu bagaimana kalau yang terbuang daging sayuran protein lainnya dan lain-lain dan lain-lain sebenarnya negara kita itu kaya orang-orang kita itu kaya tapi orang-orang seperti ini tuh seolah-olah tidak melihat ke arah sana mereka mengorder mereka minta mereka mempersiapkan pada saat sesuatu hal itu berlebihan ya dibuang kenapa harus dibuang kenapa tidak diperhitungkan karena kan lapor mata itu kalau koko bilang sih termasuk godaan setan ya biarpun orang bilang kalau bulan kuasa setan itu dipenjara tapi sih kalau koko bilang lapor mata itu godaan setan juga atau mungkin egonya dia aja kali tinggi ya bulan puasa ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita belajar bagaimana caranya hidup sederhana bagaimana caranya kita menghormati apa yang disebut makanan dan minuman bagaimana cara kita memanage pengeluaran kita dan yang pasti kalau memang kita diberikan sesuatu hal yang lebih oleh Allah artinya disana tuh ada harta orang-orang yang kurang indah loh berbagi satu sama lain jadi kalau tadi bahas mengenai kata teman koko kenapa pengurahan di bulan kuasa besar ya ya simpelnya adalah ya kamu karena lapor mata aja sih kamu menginginkan apa yang kamu inginkan kamu melihat itu menarik itu indah itu kayaknya sangat nyaman untuk dinikmati ya terus akhirnya kamu beli dan kalau itu kepake semua sih gak ada masalah ya tapi kalau kita bisa berbagi dengan yang lain itu akan jauh lebih indah kok ya itu aja sih jawaban dari koko mengenai fenomena yang terjadi di bulan kuasa ini koko lupa tuh di awal kuasa pengen ucapin mau minta maaf kepada teman-teman kalau seandainya konten-konten motivasi koko ini menyinggung sebenarnya koko tidak berniat menyinggung koko cuman mau meluruskannya aja sih ya nah koko juga gak sempurna koko juga manusia biasa ya manusia biasa yang pasti punya banyak salah koko minta maaf ya di bulan suci ini koko minta maaf koko banyak salah semoga kita bisa menunaikan puasa dengan lancar aman dan merkah dan yuk kita hilangkan kebiasaan lapor mata saatnya berbagi dengan yang lain nikmati kebahagiaan bersama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati